Cerita selanjutnya datang dari warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan tradisi Mapa Dendang atau menumbuk gabah dalam Pesta Panen. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, tradisi ini juga dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi ke sesama warga. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, tradisi Mapa Dendang atau menumbuk gabah dengan lesung ini sudah sangat jarang dicumpai. Namun bagi warga di lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan, tradisi leluhur ini masih tetap dipertahankan sebagai rangkaian prosesi adat dalam Pesta Panen. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, acara ini juga sebagai ajang silaturahmi warga. Menumbuk gabah seperti ini bukan perkara mudah. Menggunakan pakaian adat tradisional, bak menari, para penumbuk gabah yang didominasi oleh perempuan ini mengayun alu di atas lesung yang menghasilkan sebuah irama khas. Uniknya, tak satupun alu yang mereka genggam saling bertabrakan, meski dalam satu lesung terdapat 8 orang penumbuk pari sekaligus. Prosesi Mapa Dendang ini juga dianggap sebagai ritual sakral yang hanya boleh dilakukan orang tua. Proses penumbukan gabah menjadi beras ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit dalam satu lesung yang berisikan 10 kg gabah. Sementara dalam setiap upacara panen seperti ini, gabah yang ditumbuk bisa mencapai 100 kg. Tak heran, jika tradisi Mapa Dendang ini dilaksanakan bisa sampai 2 atau 3 hari. Setelah gabah ditumbuk hingga terpisah dengan kulitnya, proses selanjutnya adalah menampi dengan nyiru untuk memisahkan antara beras dengan dedak. Setelah bersih, beras ini lalu dicampur air hangat dan kelapa parut. Sebelum disajikan ke warga, upacara ini diakhiri dengan sebuah ritual dan doa keselamatan yang dilakukan oleh pemuka adat. Selain menghidangkan makanan khas AC Lolo, upacara yang digelar rutin setiap tahun ini juga menyajikan makanan khas lain. Tradisi yang masih dilestarikan oleh warga ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan tetap menjaga silaturahmi sesama warga dengan cara saling berbagi.